Sedara Buntut diduga melakukan atau melibatkan perangkat desa saat kampanye video membagikan uang viral di media sosial. Ketua TKD Prabowo Gibran, Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bawaslu Provinsi Jabar. RK memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi perihal dugaan keikut sertaan perangkat desa dan bagi-bagi uang. Usai diperiksa Bawaslu, Ridwan Kamil yakin tidak ada substansi pelanggaran yang ia lakukan saat memenuhi undangan di Tasik Malaya. Sementara Bawaslu menyebut masih mendalami dan mengkaji hasil pemeriksaan Ridwan Kamil apakah termasuk pelanggaran atau bukan. Tidak ada substansi pelanggaran, itu persepsi, tafsir, karena yang dijadikan bukti juga video sepotong-sepotong. Maka dari kita dijelaskan bahwa satu, saya diundangan, semua yang disangkakan dan sebagainya itu kalau kitanya penyelenggara. Kalau kitanya penyelenggara, mengundang elemen-elemen yang dilarang tentunya itu menjadi masalah. Kalau kita kan tamu, mudah-mudahan clear, tidak usah dipersepsi macam-macam, apresiasi untuk Bawaslu. Saya taat sebagai warga negara yang taat ikut. Pelakuin ada uang semuanya? Ya memang fakta videonya kan ada saweran berkaitan dengan lomba joget itu kan. Tapi apakah nanti dinilai itu sebagai yang dimaksud dengan manu politik, itu kan nanti kita kaji lagi. Terima kasih telah menonton!